. Kehidupan para pesepak bola di luar lapangan ternyata punya sisi menarik, termasuk soal agama yang dianut juga menarik dibahas. Untuk Indonesia, mayoritas pemain beragama Islam, hal ini mengacu pada fakta bahwa tanah air merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk mayoritas muslim terbanyak di dunia. Lain halnya dengan negara-negara Eropa yang mayoritas penduduknya beragama Katolik dan Kristen, maka tidak mengherankan jika banyak pesepak bola top dunia dari Eropa menganut ajaran agama tersebut. Namun, beberapa pesepak bola yang menganut dua keyakinan tersebut pernah memilih menjadi muhalaf, berikut deretan pesepak bola top dunia yang menjadi muhalaf dan memeluk agama Islam. Pertama, Frank Ribery Perancis, pecinta sepak bola siapa yang tak kenal Frank Ribery. Pemain berkebangsaan Perancis ini, dikenal akan sepak terjangnya saat berseragam Bayer Munchen. Pemain yang musim lalu membela Fiorentina ini ternyata seorang muslim. Namun, ia baru menjadi muslim pada tahun 2002 lalu saat Ribery masih remaja. Ribery menyebut keputusannya menjadi muhalaf talepas karena sosok sang istri yang bernama Wahiba. Karena menjadi muhalaf, ia pun mengubah nama menjadi Bilal. Kedua, Eric Abidal Barcelona, masih dari Perancis. Ada nama Eric Abidal yang juga memilih berpindah keyakinan dari Kristen menjadi Islam. Keputusan muhalafnya Abidal hampir sama seperti Frank Ribery yakni karena pernikahan. Ia menikah dengan wanita berdarah Al-Jazair, Hayat Kebir dan juga mengambil nama Bilal Pasca muhalaf. Di lapangan, Abidal merupakan salah satu bek kiri terbaik di dunia. Namun, karirnya tak berjalan lama karena mengidap tumor hati. Ketiga, Nicolas Anelka Perancis. Nicolas Anelka dikenal sebagai penyerang tajam di akhir 1990-an dan awal 2000-an. Ketajamannya ia tunjukkan bersama Paris Saint-Germain, Real Madrid, dan Arsenal. Bahkan ia turut ambil bagian dalam keberhasilan Real Madrid meraih Liga Champions pada 2001. Selanjutnya, ia pun banyak berpindah-pindah klub, baik tim Gurem maupun tim besar. Pada 2004, pemain yang dikenal kontroversial ini memutuskan memeluk agama Islam di Uni Emirat Arab. Baginya, Islam adalah agama yang harus ia pilih kala itu. Ketiga, Islam adalah agama yang harus ia pilih kala itu.